Halo para pemirsa setia VBIS News, berjumpa lagi dengan saya Gita Lim dalam acara VBIS News Trending Topics. Berita-berita dari dalam negeri. Jumat 28 Juni, PT. Semen Batu Raja TBK menjadi emiten ke-17 tahun ini, sekaligus emiten BUMN pertama yang melantai di Bursa Efek Indonesia tahun 2013. Dalam pembukaan perdananya, saham berkode SMBR ini langsung naik 5,36%. Minggu 30 Juni, Asosiasi Pengelola Reksadana Indonesia atau APRDI mengungkapkan dari hampir 250 juta penduduk Indonesia, jumlah investor reksadana belum mencapai 1%. Selasa 2 Juli, Bank Dunia memproyeksikan inflasi hingga akhir tahun 2013 bakal melampaui patokan pemerintahan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan atau APBNP dari 7% menjadi 9% yang merupakan dampak jangka pendek dari kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Di samping itu, Bank Dunia juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2013 hanya mencapai 5,9%. Angka tersebut turun dari proyeksi sebelumnya di kisaran 6,2%. Selasa 2 Juli, pesawat Boeing 777-300IR, perdana milik PT Garuda Indonesia TBK resmi diluncurkan. Pesawat baru ini akan melayani Jakarta Jeddah mulai 9 Juli 2013 dan dilengkapi dengan fasilitas Wi-Fi serta penumpang dapat mengirimkan SMS selama penerbangan. Mengakhiri perdagangan, Rabu 3 Juli IHSG ditutup turun 151,551 poin atau 3,20% ke level 4577,153. Sementara indeks LK45 anjlok 28,815 poin atau 3,67% ke level 755,310. Berita-berita dari luar negeri Sabtu 29 Juni saham Blackberry anjlok 27,8% ke 10,46 per lembar setelah pada kuartal pertama mengalami kerugian yang mengejutkan sebesar 84 juta USD. Rabu 3 Juli, aksi ambil untung jelang hari kemerdekaan Amerika Serikat telah menjegal penguatan indeks. Salah satunya adalah pada penutupan perdagangan selasa waktu setempat, indeks Dow Jones melemah 42,55 poin atau 0,28% ke level 14.932,41. Kamis 4 Juli, bursa saham dibuka menguat menjelang keputusan kebijakan dari Bank Sentral Eropa dan Bank of England. Salah satunya adalah indeks stocks Europe menguat 0,8% ke level 287,68. Masih di hari yang sama, Muhammad Morsi resmi dilengsarkan kekuasaannya sebagai Presiden Mesir. Kini kursi kepresidenan dipegang sementara oleh Adli Mansur yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusional. Berita terakhir, Perdana Menteri Malaysia Datuk Serin Najib Tun Rajak menyatakan optimis bahwa Malaysia akan mendapatkan predikat sebagai negara maju lebih cepat dari target. Tepatnya 5 tahun lagi atau 2018, Najib menyebutkan Malaysia lebih cepat meraih predikat negara maju dari targetnya di 2020. Demikian Vibis News Trending Topics edisi kali ini. Saya Gita Lim, sampai jumpa di edisi berikutnya dan salam Vibis! Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.